Menunggang kuda dengan kecepatan tinggi sepanjang 150 meter, sekaligus menembakkan panah, butuh keseimbangan, kontrol, dan akurasi tinggi untuk menembus lingkaran target. Itulah yang diperlombakan puluhan atlet dari dalam dan luar negeri Minggu Siang di gelanggang berkuda Pondok Pesantren Darung Ulum Al-Fatah Temboro, Magetan, Jawa Timur. International Horseback Archery atau Panahan Berkuda. Pesertanya berasal dari 8 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kuwait, Qatar, Afrika Selatan, Tulki, Rumania, di antara peserta yang hadir. Lomba dibagi dalam 4 kategori di antaranya di Ponegoro, Korean Style, Temboro Star. Para peserta sendiri merupakan para atlet dan penghobi olahraga berkuda dan memanah yang berasal dari berbagai negara. Rata-rata telah menghabiskan waktu 2 tahun untuk menguasai olahraga ekstrim ini. Tak mudah melakukan 2 hal bersamaan, untuk itu perlu latihan intensif bertahun-tahun. Kalau kami ini di Malaysia sudah latihan selama 2 tahun. Jadi untuk persiapan lomba ini kita 1 bulan latihan terus, 1 minggu 2 kali latihan. Selain melestarikan olahraga yang dilakukan oleh Rosso, Ponegoro juga berharap olahraga ini bisa masuk arena SEA Games maupun ASEAN Games. Ini acara kita buat tujuannya adalah yang pertama untuk memperkuat ufah Islamnya di antara saudara-saudara kita Islam. Kemudian juga ufah Insaniah, sesama hamba Allah. Karena ada juga peserta yang non-muslim pun datang, kita terima. Ini bukan apa-apa supaya sama-sama kita ini penggemar olahraga apa namanya panan berkuda ini. Event International kali ini memperebutkan hadiah total 5.000 dolar Amerika setara dengan 73,4 juta rupiah. Rencananya akan dikelarutin setiap tahunnya. Rasaka Setiawan melaporkan.